Pemirsa hari ini sebanyak 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat. Mereka akan mulai bekerja untuk rakyat. Banyak catatan yang perlu dibenahi mengenai kinerja anggota Dewan. Salah satu, masalah korupsi yang bakal menjerat anggota Dewan periode 2009-2014. Lalu apakah korupsi juga akan menghantui anggota Dewan periode 2014-2019? Untuk membahasnya telah hadir di studio, yaitu Ibu Lili Wahid, anggota DPR periode 2009-2014. Dan Bapak Bibit Samatrianto, beliau adalah mantan wakil ketua KPK. Selamat datang Bu Lili dan juga Pak Bibit. Ini kalau kita lihat sebenarnya mungkin Ibu Lili dulu bagaimana pandangan Ibu mengenai pelantikan hari ini, dinamikanya. Mungkin biayanya ini fantastis Ibu, belasan miliar rupiah. 16 miliar. 16 miliar dengan beberapa fasilitas diinapkan di Hotel Burbintang. Akhirnya saya tadi gulor sama Pak Bibit. Lalu saya baca 16 miliar dan kemudian pembawa berita mengatakan bahwa menjaga stamina. Saya bilang Pak Bibit, menjaga stamina supaya nggak tidur. Tapi sebegitukah stamina itu harus dikedepankan begitu Ibu dengan biaya fantastis begitu? Kalau menurut saya sih biasa-biasa aja ya. Nggak ada sesuatu yang artinya membutuhkan effort biaya yang kayak gitu ya. Pengeluaran biaya yang begitu besar kalau menurut saya itu menghambur-hamburkan uang lah. Kalau menurut saya sih bilangnya begitu ya. Kalau mungkin pada saat Ibu dilantik ini 2009 begitu ya, kita flashback. Mungkin angka, mungkin Ibu bisa ingat pada saat itu. Mencapai belasan miliar juga kah atau seperti apa? Ya, hampir-hampir sama. Dan kita juga sebetulnya juga heran juga gitu ya. Dan Ibu waktu itu juga diinapkan di beberapa hotel-hotel yang... Ya, kita kan punya rumah di sini. Tapi saya nggak mengambil itu. Tidak mengambil itu ya, Pauli. Tapi kalau nggak mengambil kemudian itu tetap uangnya keluar, saya juga nggak ngerti juga ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi dengan administrasinya gitu. Pak Ibu sendiri ini bagaimana Pak untuk biaya yang mungkin di... Kisarannya belasan miliar mungkin tidak ada penghematan. Mungkin Ibu kan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dengan biaya yang dikeluarkan tahun 2009. Ini Bapak menanggapinya seperti apa sih Pak? Ini. Sekarang kita lihat apa dari variabel pembiayaan itu untuk apa saja. Mungkin tadi penghidapan. Kemudian rasional atau tidak. Kemudian ada satu hal yang pernah saya alami di luar DPR ya. Saya kira mungkin sama juga lah ya. Waktu saya di Mabes Polri, saya di mana, jadi rektor di Universitas Bayanggara Jakarta Raya. Itu ada tim kerja gitu ya. Tim kerja itu yang kerja itu hanya tiga orang. Tapi yang dapat honor itu kira-kira lima belas orang gitu. Ini kan pembengkakan. Pembengkakan ya dari budget. Ini itu harus direvisi, harus dicek, dicek benar itu jangan iya aja gitu. Ketika tadi determinan faktor mungkin untuk fasilitasnya diinapkan di hotel, lalu juga untuk perjalanannya begitu ya dari daerah. Visible nggak sih Pak? 16 pilihan itu dengan beberapa determinan itu faktor kontributifnya? Ya, kita hitung ya. Kita hitung kalau memang harus dibiayai negara ya memang wajar-wajar saja. Tapi jumlahnya itu perlu dicek benar lah. Dicek benar itu di audit lah ya oleh BPK lah. Benar nggak itu uang segitu dipakai semua. Betul. Kalau nggak dipakai, harus dikembalikan gitu. Di KPK juga, add cost kan, pembiayaan. Sehingga kalau misalnya biaya perjalanan itu kira-kira lebih, itu dikembalikan. Kalau kurang, rembes. Bu Lili sendiri pada saat mungkin sudah terpilih pada tahun itu 2009 begitu ya, sebenarnya fasilitas pertama mungkin yang didapat itu apa sih Ibu? Fasilitas pertama pada waktu berantikan. Ya, fasilitas penyelenggaraan itu aja pada waktu itu. Yang kita terima pada waktu itu ya memang ada yang kalau nggak salah sih memang ada yang untuk bapak-bapak itu. Uang satu begitu ya Ibu ya kalau dilihat? Kalau uang satu. Tunjangan atau lainnya? Belum deh. Oh belum ya? Seingat saya kayaknya belum. Cuma ada apa, pakaian yang dimasukkan dalam pembiayaan kalau kita sih nggak ya kalau Ibu-Ibu sih. Kita kan biasanya kan udah ini sendiri-sendiri. Iya, mau fasilitasi pakaian sendiri begitu ya Ibu. Setelah Ibu dilantik begitu ya hari pertama bekerja di parlemen, begitu apa yang Ibu dapatkan tunjangan lain atau fasilitas lain begitu? Yang terlihat nyata? Ya kita biasanya kalau di sana itu pada waktu pertama sih kita belum dapat apa-apa ya. Sampai sebulan kita kerja baru kita digaji seperti biasanya orang bekerja ya. Cuma memang ada beberapa hal untuk kalau kita melakukan, artinya untuk legislasi ya, khususnya untuk legislasi sampai nanti kita dari mulai pembicaraan awal sampai nanti disahkan ya. Itu ada memang uang-uang untuk kegiatan operasional kita rapat dan sebagainya dan juga ada uang saku kita. Tetapi kalau itu yang dilihat sebetulnya sih kecil karena uang itu 2 juta setengah tetapi itu bisa memakan waktu bertahun malah. Karena hanya begitu disahkan kita mendapat uang segitu. Sepertinya sih nggak terlalu banyak ya. Cuma ya saya nggak tahu yang lainnya untuk apa juga kita nggak ngerti gitu. Nah kalau kita lihat ini Pak Bibit mungkin dari kinerja begitu ya. Bagaimana Bapak melihat wajah kinerja anggota DPR-MPR begitu periode tahun sebelumnya mungkin seperti apa output yang sudah dihasilkan? Saya kira di media juga sudah diomongin ya. Artinya RUU-nya itu berapa yang harus dibahas, kemudian yang jadi berapa gitu kan. Yang di eker-ekeran terus berapa gitu kan. Tapi kalau memang tadi dibilang ada pemborosan, perlu dipikirkan juga bahwa apakah DPR itu betul-betul boros gitu ya. Karena ada juga indikasi menurut saya ya, menurut saya, analisa saya setelah pensiun pun boros juga DPR itu. Karena orang yang kerja 5 tahun, jadi pensiun seumur hidup. Katakanlah saya 22 tahun jadi anggota DPR, selesai umur 27. Itu sampai seumur hidup bapak tunjangan pensiun walaupun oleh Pak Kwi Kiangi itu mengatakan bahwa Pak Bibit itu hanya kecil 3 juta, 3 juta kali 600. Setiap 5 tahun nambah 600, itu perlu dipikirkan apakah itu boros atau tidak sih gitu kan. Kalau memang dia mau di pensiun, ya di pensiun 5 tahun, di pensiun 5 tahun lagi gitu ya. Sampai 5 tahun sehingga jumlahnya tetap, tapi tetap pada yang pensiun berikutnya jangan nambah-nambah kok jadi bula salju itu. Bula salju, benar. Nah Pak Bibit dan Ibu Lili mungkin kita masih akan membahas di segmen berikutnya nih, kinerja. Mungkin tadi hanya 27,3% dan 69 undang-undang dari hasil prolek. Nah sebetul Ibu jangan dijawab dulu, kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali setelah jadah.